Musik Terdari lokasi jatuh dan selanjutnya dibawa ke unit lakalan tas Polresta Padang. Namun seorang korban bernama Hilda berusia 25 tahun tidak ditemukan di dalam mobil. Diduga korban telah hanyut ke arah laut dikarenakan kondisi pada saat kejadian arus sungai sangat teras dan curah hujan tinggi. Penyisiran dan pencarian akan dilakukan hingga tujuh hari ke depan. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras dan mengakibatkan mobil tidak terkendali akibat terganggunya jarak pandang hingga mobil terjebur ke dalam sungai. Kita akan melakukan pencarian, penyisiran melakukan dengan perau karet menuju muara basa. Tidak bisa memastikan, kita akan usahakan semaksimal mungkin untuk pencarian saudara kita yang bernama Hilda. Mungkin untuk selanjutnya kita berhasil lagi. Ada beberapa kejadian, jadi Pak Pia dari Living Plaza, itu Pak Warso, itu mengantarkan karyawannya, ada beberapa orang, jadi untuk saudari Hilda ini diantarkan pada pukul 23.30. Jadi curah hujan pada saat itu memang benar, curah hujan deras. Jadi pada saat beliau mau belok ke kiri, ternyata tersebut juga dari out of control. Jadi kecelakaan tunggal, dimasuk mobilnya ke sungai. Eksekusi pasar ekstasiun yang ada di jantung kota Ponorogo, Jawa Timur pada senisian berlangsung ricuh. Puluhan pedagang ekstasiun terlibat adu pukul dengan petugas gabungan Satpol PP dan polisi karena menolak lapang mereka dirobohkan secara paksa. Kericuhan antara puluhan pedagang ekstasiun dengan petugas gabungan dari Dishub, Satpol PP, dan polisi Polres Ponorogo, Jawa Timur pecah setelah pedagang menghalangi alat berat yang hendak merobohkan bangunan permanen di dalam pasar. Sejumlah pedagang terpaksa diamankan karena terus melawan dan menghalangi alat berat yang hendak masuk ke dalam pasar. Beberapa pedagang lain menangis istris, tak terima petugas terus merangsak masuk dan membongkar pasar. Pedagang merasa pemerintah daerah tidak berhak merelokasi maupun merobohkan bangunan permanen milik pedagang yang ada di jalan Soekarno-Hatta, Ponorogo. Sebab tanah yang digunakan oleh para pedagang ini merupakan lahan milik PT KAI Dawab Tujumadiyun dan bukan tanah milik pemerintah daerah. Apalagi mereka sudah berjualan di tempat ini selama puluhan tahun. Ya, resah orang tiap hari itu dioyak-oyak terus. Pokoknya hidupnya pengen damai, pengen tentram, soalnya untuk menghidupi anaknya, untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah. Saat ini lapang pedagang mau digusur atau gimana sih, Bu? Mau digusur, tapi enggak setuju semuanya, soalnya di sini sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Enggak ada apa-apa. Sebelum bupati ini semua damai, enggak ada apa-apa. Sementara petugas di lapangan mengaku hanya melakukan tugas sesuai perintah. Ya nanti koordinasi dengan ini kaya lah. Saya habis ini tentunya tim, ini tim ya, bukan satu PP yang mempunyai. Ini kan lapor kepada pimpinan, kepada bupati bahwa tugas sudah dilaksanakan. Tinggal nanti petunjuk beliau bagaimana, kita ikuti aja. Jadi saya enggak ada kapalitas mengambil kebijakan ini dan itu. Targetnya hari ini memang pembongkaran saya? Iya, pembongkaran saya. Karena ini tim ya, jadi ada perjim, ada PU, ada TAPO PP, ada LH, ada DISUP, ada DBMTSP yang melakukan pihak ini. Dan itu sesuai dengan ketahuan. Tapi hari ini pembongkaran saya, sebetulnya dibongkar semua? Hanya bangunan ini, tidak lapak-lapak. Alasan pembongkaran ini, Pak, dibunakan lagi. Jangan tanya itu, saya enggak tahu. Meski sempat mendapat perlawanan dan berlangsung ricuh, namun petugas gabungan tetap melakukan eksekusi dan merobohkan bangunan permanen milik. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.